Kemudian rukun nikah Rukun nikah ada berapa? Lima Yang mana rukun itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi Dan dia berada di dalam mahi Di dalam akad tersebut Pertama zaujun wa zaujah Wali, syahidan, dua saksi, dan sirah Di antara lima rukun ini Rukun yang paling penting hanya dua Yang paling penting Yaitu suami dan istri Ini rukun yang paling urgent Kenapa? Karena kalau wali bisa diganti Wali itu bisa diwakilkan Wali itu nanti bisa ganti ke wali hakim Diganti Bukan diwakilkan, tapi berganti Awalnya dari wali secara nasab Berganti ke wali hakim Saksi bisa siapa saja Yang penting syaratnya terpenuhi Dua laki-laki Dan sirah Kalau suami istri kan gak bisa Kalau suaminya mau nikah Istrinya gak ada Yaudah ganti yang lain Ganti istri lain Bisa begitu Tapi kalau nanti Perwakilan akad Untuk mengucapkan akad itu bisa Jadi bukan suaminya yang akad nikah Tapi suaminya Mewakilkan orang lain Untuk akad nikah itu Boleh Boleh Syarat laki-laki Pertama harus laki-laki tulen Itu wadih Kalau laki-laki jadi-jadian Itu Harus laki-laki tulen Bukan khunfa Bukan khunfa Kedua Adamun ihram Adamu al-ihram Dia Tidak sedang ihram Karena ihram itu Tidak boleh melakukan akad nikah Gak boleh Kalau ada orang lagi ihram Terus dia nikah Dalam keadaan ihram Dan gak boleh juga Dia mewakilkan orang lain Untuk menjadi Untuk akad nikah Dan orang itu tidak ihram Gak boleh juga Misalnya saya mau nikah Saya ihram Gak boleh saya nikah Dalam keadaan ihram Terus saya suruh orang lain Misalnya si A Si A ini sedang tidak ihram Maka menjadi wakil saya Dalam akad nikah Boleh tidak Gak boleh juga Baik secara mubasyarah Langsung Maupun diwakilkan Tidak bisa Ya Tidak bisa diwakilkan Karena Akad nikah Wakil dalam akad nikah Itu disebut Safirun mahab Hanya Hanya sebagai Apa ya Tidak sama dengan Wakil dalam jual beli Beda Karena kalau dalam jual beli Itu wakilnya ngomong Qobiltu Kata penjual Bi'tuka Hadha Alkitab Bi'alfi dinar Kata wakilnya Qobiltu Boleh Tapi dalam akad nikah Ketika ada orang Menjadi wakil Si mempelai laki-laki Maka ketika akad nikah Kata bapaknya Angkah Tuka Angkah Tuka Ibnati Bimwakilika Sebutin Mwakil Terus si laki-laki Tadi yang sebagai Wakil Mengatakan Qobiltu Nikah Haha Limwakili Harus sebut Limwakili Gak boleh hilang Itu lafaz Limwakili Jadi karena Yang banyak sifatnya Safirun mahab Tidak boleh Menikah Dalam keadaan Harus sukarela Yaitu Spesifik Siapa laki-laki Yang mau dinikahkan Gak boleh si wali Ngomong Saya nikahkan putriku Dengan salah satu Di antara kalian berdua Kan gak sah Karena nanti Si saksi Gak tahu Siapa di antara mereka Berdua yang nikah Gak tahu Karena saksi Hanya melihat Zohirnya saja Tidak melihat Niat dari si Wali Meskipun si wali Misalnya ada dua orang Namanya A dan B Kata si wali Saya nikahkan putriku Dengan salah satu Di antara kalian Wahai A dan B Tapi wali itu Dalam hatinya Sudah niat menikahkan Putri dengan si A Dalam hati Maka tidak sah Kenapa? Karena saksi Gak tahu Apa isi hati Si wali Kelima Ilmu Bismil mar'ah Ata'ayinuha Fala yasihu nikah Umro'atin maj'udah Si laki-laki itu Harus mengetahui Nama si perempuan Atau Wujudnya Jadi kalau Menikah Harus si laki-laki menikah Dan dia tidak pernah melihat Calon istrinya Terus akad nikah Si laki-laki ini Buta sama sekali Terhadap calon istrinya Gak tahu Istrinya itu kayak apa Cuman dia tahu Namanya doang Misalnya Nama Calon istrinya adalah Hindun Binti Ahmad Misalnya Kata walinya Saya nikahkan engkau Dengan putriku Hindun Binti Ahmad Si laki-laki ini Gak pernah tahu Bagaimana bentuknya itu Cuman tahu Namanya saja Apakah cukup? Cukup Bahkan Misalnya si Hindun di kamarnya Si laki-laki ini Gak tahu namanya Gak tahu bentuknya Tapi tahu lokasinya Kata walinya Saya nikahkan kamu Dengan putriku Yang ada di kamar sebelah Misalnya Dan Cuman ada si Hindun di situ Tapi nyebutnya Dengan putriku Yang ada di kamar sebelah Sah Sah juga Atau Istrinya di sini Kalau istrinya Saya nikahkan kamu Dengan putriku Yang ini Menunjuk pakai isyarah Juga sah Itu sudah Sah Maka tidak boleh Menikah dengan perempuan Yang gak tahu sama sekali Belas Gak tahu nama Gak tahu sifat Dan di mana Tempatnya Gak tahu Benar-benar Majuhul Yang keenam Ilmuhu Bihillihalahu Si laki-laki tahu Kalau perempuan ini Halal baginya Alias boleh bagi dia Menikahi Nah Nomor enam ini syarat Untuk Bolehnya Melakukan Iqdam Proses apply Pernikahan Jadi misalnya Kalau saya Tahu Si Fulanah ini Adalah Orang yang halal bagi saya Untuk saya nikahi Maka saya boleh Mengajukan Apply pernikahan Saya Khitbah Secara Zon Saya tahu Perempuan ini Halal bagi saya Untuk saya nikahi Karena bukan mahrum Maka boleh saya apply Boleh saya apply Tapi kalau Saya kira Perempuan ini adalah Bukan mahrum saya Perempuan ini adalah mahrum saya Tidak boleh saya nikahi Baik mahrum Karena sepersusuan Atau karena nasab Atau Karena foto nasab Saya Ini mahrum saya Secara Zon saya Ini saya kira Ini mahrum saya Maka Tidak boleh saya apply Tidak boleh saya Mengajukan Khitbah Karena saya kira Dia adalah Mahrum saya Tapi Kalau saya Nekat Meskipun saya tahu Meskipun secara Zon saya mengira Dia adalah mahrum saya Tapi saya tetap Nekat Saya melamar Dan lamaran saya diterima Dan terus Akad nikah Setelah akad nikah Eh ternyata Faktanya Perempuan ini Bukan mahrum saya Faktanya Yang awalnya Saya kira mahrum saya Tapi tetap Saya ajukan pernikahan Dan akhirnya terjadi akad Setelah akad Faktanya Perempuan ini Memang bukan mahrum saya Ternyata bukan mahrum saya Maka akad nikah saya Sah Tapi berdosa di awal Kenapa? Karena Tadi saya melanggar Syurut ul-iqdam Bedakan antara Syurut ul-iqdam Dengan syurut Syihatun nikah Maka Nggak boleh Layajus ul-iqdam Ala imraatin Yadunmu Annaha Tahrum Alaihi Ka'ukhtuhu Firraba'ah Ya Ka'ukhtuhu Firraba'ah Ketujuh Adamul mahrumiyah Bainahu Wabainaha Tidak ada Hubungan mahrum Sama sekali Di antara Mereka berdua Antara suami Dan istri Falayajuzu nikahul muharramat Minan isya Tidak boleh Menikahi kita Yang mahrum Dan nanti Akan kita bahas Siapa saja Mahram kita Itu total Ada delapan belas Syarat Istri Tadi syarat suami Sekarang syarat istri Adamul ihram Sama tadi Dengan laki-laki Yang kedua At-ta'yin Yaitu Spesifik Harus jelas Siapa Nggak boleh wali bilang Saya nikahkan kamu Wahi fulan Dengan salah satu Di antara Dua putriku Nggak bisa begitu Harus ta'yin Harus siapa Sepatimah kah Misalnya Atau si Hindun kah Misalnya Harus disebutkan Siapa Itu dia ta'yin Tiga Al-khulu Minan nikah Wa min iddah Si calon istri Tidak sedang Dalam akad nikah Dengan orang lain Dan tidak sedang Dalam masa iddah Ini kan repot Kalau nekat menikahi Wanita yang Statusnya istri orang Itu namanya Pebinor Kalau ada namanya pelakor Namanya pebinor Rebut Bini orang Nggak boleh Atau Sedang masa iddah Dia habis Ditalak sama suaminya Masa iddahnya Adalah tiga kali suci Selama masa iddah Tidak boleh dia Di khidbah Tidak boleh dia Di khidbah Tidak boleh dia Di khidbah Apalagi dinikahi Khidbah aja nggak boleh Apalagi Di dinikahi Yang keempat Dia harus Perempuan tulen Bukan perempuan Jadi-jadian Harus Perempuan Beneran Bukan perempuan siluman Sekarang bicara syarat 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 Dalam akad nikah Yishtarotu Fisirhati Akdil nikah Ma yishtarotu Fisirhati Akdil bay Sama Syarat Syirhah Dalam akad nikah Itu sama Dengan syarat Akad jual-beli Syirhahnya Diantaranya apa Tidak Tidak boleh Ada fasil Jeddah yang Terlalu lama Kalau cuman Jeddahnya sebentar Buat di nafas Boleh Nah si wali bilang Saya nikahkan Kamu bla 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 Dengan mahar sekian 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 Dibayar tunai Si calon suami Ngomong Ambil nafas Sebentar Untuk mengucapkan Kobul Apakah boleh? Boleh Karena ini fasalnya Tidak Tidak panjang Jadi tidak perlu Kalau ada Pencatat KUA itu Ulang Harus sekali nafas Enggak juga Enggak harus Habis selesai Ijab Langsung kobul Langsung Tidak boleh terputus Enggak juga Yang penting Fasalnya Jeddahnya Tidak terlalu lama Kalau cuman Jeddahnya sebentar Seperti cuman Ngambil nafas Atau cuman Batuk Batuk sebentar Maka ini Layu'atabar Tidak mengapa Dan tidak Mengefek dengan Keabsahan akar Lafas Kobulnya itu Dan ada lagi Contohnya adalah Asyaratnya Tidak boleh Di Ta'liq Digantungkan Kalau datang Bulan Ramadhan Maka Saya nikahkan Kamu Itu Tidak boleh juga Dan tidak boleh Di waktu Karena akar nikah ini Sama kayak jual beli Sifatnya Selamanya Alat ta'bit Jadi Tidak boleh nikah Pakai waktu Saya nikahkan Kamu dengan putriku Dalam jangka waktu Setahun Ini Jadinya Nanti nikah Mut'ah Jadinya Atau Sama seperti Pelacuran Jadi nikah itu Selamanya Yang kedua Syarat sirah Yang kedua adalah Harus dengan Lafas nikah Dan tazwid Tadi sudah kita sebut Fa'edah Dengan bahasa Arab Tentu lebih afdal Gampang Gampang Jadi bagi Ikhwan-ikhwan Yang mau nikah Nanti Hafalkan Hafalin dulu Lafas bahasa Arab Lebih gampang Ucapin bahasa Arab Lafas akar nikah Itu dibandingkan Dengan bahasa Indonesia Dan tadi syaratnya Kalau pakai bahasa Terjemah Bukan Arab Harus bahasa Terjemah yang Sorih Bukan yang Kinaya Al-adadul ladhi Yajuzu jamuhu Minan nisa Nah ini Berapakah Boleh Seseorang Menikah Seorang Wanita Bagi laki-laki Itu hanya Boleh maksimal Empat Ayatnya jelas Itu maknanya Au Ya Maknanya Au Atau Bukan Dan Dan Kalau maknanya Dan Dan Berarti Sembilan Totalnya Dua Tambah Tiga Tambah Empat Tapi yang betul Au Maknanya Au Au Dan Au Begitu Menurut Para Mufassirin Oke Kalau ada Orang Menikah Dengan Lima Orang Wanita Sekaligus Yang batal Yang mana Yang sah Yang mana Ada orang Contoh Contoh saja Menikah Dengan Lima Orang Wanita Sekaligus Dalam satu Akad Mana yang Batal Mana yang 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 Empat Pertama Batal Yang Terakhir Batal Batal Semua Batal Semua Ada yang 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 Terakhir Yang Batal Semua Mana yang Betul Yang Betul Batal Semua Karena Tadi Sekaligus Satu Lafaz Akad Untuk Lima Perempuan Sekaligus Batal Sumpoy Karena Maksimal Empat Tapi Kalau Ada Orang Nikahnya Murotaban Satu Dulu Baru Kemudian Tahun Depan Nikah Lagi Satu Tahun Depan Nikah Lagi Satu Lagi Satu Udah Empat Nih Kemudian Nikah Lagi Tambah Satu Lagi Lima Maka Yang Batal Yang Terakhir Karena Nikahnya Murotab Tapi Kalau Tadi Sekali Akad Lima Langsung Sekaligus Maka Semuanya Tidak Ada Seorang Sahabat Namanya Gailan Masuk Islam Dan Dia Punya Istri Sepuluh Masya Allah Kata Nabi Amsik Arba'an Pegang Yang Empat Pegang Yang Empat Sisanya Kamu Ceraikan Itu Kalau Bagi Orang Merdeka Dan Seperti Sekarang Yang Kedua Budak Kalau Budak Ini Sudah Tidak Ada Di Zaman Sekarang Tapi Para Ulama Tetap Membahas Dalam Kitab Fitih Karena Siapa Tahu Akan Muncul Lagi Budak Di Masa Yang Datang Menjelang Akhir Zaman Kalau Budak Hanya Boleh Dua Maksimal Dua Sama Tadi Dengan Kasus Orang Merdeka Kalau Dia Langsung Dua Sekaligus Tidak Sah Semuanya Eh Kalau Dia Tiga Sekaligus Tidak Sah Semuanya Tapi Kalau Dia Tiga Berurutan Yang Gak Sah Cuman Yang Ketiga Dua Yang Awal Tetap Sah Karena Status Budak Itu Levelnya Setengah Daripada Manusia Merdeka Dan Sekarang Sudah Tidak Ada Budak Lagi Alhamdulillah Faedah Ini Mungkin Agak Sensitive Al-Hikmah Min Ta'ad Bizzawjah Apa Hikmah Dari Ta'adud Atau Koligami Fihak Nabi Nah Ini khusus Buat Nabi Khusus Buat Rasul Yang Punya Istri Lebih Dari Empat Kita Tahu Maka Ulama Berkata Al-Ihmah Para Ulama Para Imam Berkata Tujuannya Apa Untuk Supaya Istri-istri Nabi Tadi Bisa Mengambil Hukum-hukum Syariat Dari Nabi Terkait Hukum Dalam Rumah Tangga Yang Tidak Yang Tidak Sahabat Laki-laki Tidak Bisa Mengetahuinya Kejari Pala Istrinya Dalam Usul Fikih Ini Termasuk Pembahasan Af'alun Nabi Ada Dalam Kitab Al-Warakat Di Syarah Mata Al-Warakat Disebutkan Af'alun Nabi Perbuatan Nabi Dan Ini Termasuk Contoh Perbuatan Nabi Yang Khasatan Din Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Kalau Bagi Laki-laki Ingin Mencari Istri Yang Bagaimana Kualitasnya Atau Speknya Daihinah Wabikran Tentu Cari Yang Beragama Sebagai Hadis Yang Masyur Teribat Beragama Baik Agamanya Dan Kalau Bisa Masih Gadis Kalaupun Menikahi Janda Kalau Bisa Kembang Maksudnya Janda Yang Belum Memiliki Anak Belum Memiliki Anak Dari Suaminya Yang Lama Kemudian Apalagi Indah Tuna Sabin Payit Memiliki Nasab Yang Baik Atau Nasab Yang Jelas Siapa Bapak Nasab Ke Atas Jelas Supaya Kita Tahu Dia Keturunan Siapa Keturunan Orang Baik Atau Enggak Dan Kalau Bisa Jangan Dari Saudara Dekat Dengan Sepupu Boleh Nikah Dengan Sepupu Boleh Tapi Afdul Jangan Dari Saudara Dekat Bukan Dari Saudara Atau Kerabat Dekat Kayak Dengan Sepupu Dalam Hukum Asal Boleh Karena Sepupu Bukan Mahrum Tentunya Tapi Kalau Bisa Jangan Kalau Bisa Afdul Jangan Wantakuna Waludan Ini Subur Atau Bisa Dimana Kita Tahu Dia Bisa Punya Anak Kita Bisa Lihat Dari Saudara Saudaranya Mungkin Dia Adalah Anak Keberapa Punya Saudara Saudara Dan Saudaranya Juga Semuanya Tidak Ada Yang Mandul Mohon Maaf Maka Bisa Kita Katakan Insyaallah Orang Ini Tidak Mandul Alias Bisa Memiliki Keturunan Cantik 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 Ini kan Relatif Ada Yang Cantik Mutafakun Alih Yang Sepakat Ulama Ulama Yang Sepakat Orang Semua Cantik Siapalah Artis Artis Ternama Orang Semua Bilang Cantik Ada Yang Sepakat Ada Yang Iktilaf Ada Cantik Ini Nggak Relatif Nah Tapi Ada Unik Ulama Mengatakan Kalau Bisa Jangan Cantik Banyak Jangan Cantik Epol Jangan Cantik Banyak Jangan Kenapa Karena Kalau Punya Istri Yang Amat Sangat Cantik Maka Dia Tidak Akan Lepas Dari Lirikan Laki-laki Lain Satu Dua Dia Akan Merasa Tafahur Tafahur Itu apa Membanggakan Diri Dengan Kecantikannya Kalau Sudah Seperti Itu Si Wanita Membanggakan Diri Dengan Kecantikannya Maka Kemungkinan Besar Saya Katakan Kemungkinan Besar Dia Akan Suka Memposting Wajahnya Di Medsos Karena Dia Membanggakan Diri Dengan Kecantikannya Kalau Sebegitu Nanti Dikonsumsi Orang Banyak Jadi Cantik Boleh Cuman Kalau Cantik Banget Itu Para Ulama Jadi Cantiknya Mungkin Kalau Dipresentasinya 70% Lumayan Tidak Rosip Sesuai KKM Ada 80 Kalau Mau Naik 80 Kalau 100% Itu Masya Allah Itu Nanti Kasian Suaminya Berakhlak Baik Berakhlak Yang Mulia Dan Ringan Maharnya Ringan Mahar Nanti Pembahasan Tentang Mahar Itu Kita Bahas Di Pembahasan Tersendiri Yaitu Bab Sodak Bab Sodak Apakah Boleh Perempuan Minta Mahar Gede Gede Di Sebuah Minta Maharnya Uang Panik Sekian Sekian Juta Atau Minta Maharnya Mobil Alpat Ini Nanti Pembahasannya Khusus Dalam Bab Sodak Khusus Faedah Zakarul Imam Al-Iz Bin Abdissalam Tahu Imam Isa Bin Salam Ini Adalah Ulama Besar Madhab Syafi'i Yang Dikesebut Punya Julukan Sultan Al-Ulama Sultan Ulama Izzuddin Bin Abdissalam Dia Ini Mempunyai Kitab Terkenal Namanya Kawaidul Ahkam Fi Masalihil Anam Buku Tentang Kawaid Tapi Isinya Tentang Makasid Lebih Kemakasid Izzuddin Bin Abdissalam Dan Punya Buku Juga Makasid Maqasid Saum Ada Di PDF Makasid Saum Lil Izzuddin Bin Abdissalam Disebutkan Sama beliau Dalam syariat Musa Boleh Menikah Lebih Dari Empat Istri Tanpa Ada Batasan Sebagai Bentuk Untuk Memenangkan Maslahatnya Laki-laki Sedangkan Dalam syariat Isya Itu Dilarang Ta'adud Sama Sekali Kalau Zaman Nabi Musa Boleh Tanpa Batas Untuk Sedangkan Syariat Nabi Isa Itu Tidak Boleh Sama Sekali Untuk Ta'adud Kenapa Taghliban Di Maslahat Nisa Untuk Memenangkan Maslahat Bagi Si Wanita Maka Datanglah Syariat Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Dengan Pertengahan Bil Wasatiyah Pertengahan Tidak Membolehkan Mutlak Tanpa Batas Dan Juga Tidak Melarang Sama Tapi Membolehkan Cuman Dengan Jumlah Terbatas Karena Memperhatikan Maslahat Maslahat Laki-laki Maupun Maslahat Si Wanita